Hai mungkin wah recommended banget ini kalau kainter ini diganti dengan punyanya Dina ini ke hati itu yakinnya bisa lebih dari 100% bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pagi ini waktunya perawatan untuk si black suite karena kan sudah rutinitas ya jadi untuk roda belakang itu setiap bongkar begini itu sekitar satu setengah bulan sekali jadi ini aja habis bongkar seperti ini aku gunakan jalan dua red aku cek sendiri untuk kekencangan morhesnya berangkat lagi dua red kekencangan morhesnya baru bongkar bril semua untuk ngecek laker ini aku rasa mungkin mungkin nanti ada salah satu laker yang minta ganti karena rasanya udah enggak enak tapi semoga aja ya aman tapi prediksinya ada laker yang harus diganti mela ror selamat menikmati 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 susahnya pakai spark bar sempit ini efek karena dulu mundur terus apa itu ambil dulu kelar juga ini tinggal mungkin cek oligardanya gimana ini aku ini ya ada pikiran di oligardanya karena kemarin kan ada rembus rembus cuman ini kan udah aku las enggak kelihatan ya gelap jadi cek oligardanya biarin biar aman takutnya kalau olignya kurang gacha hai 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 ketemi orang karo-tengah liter karo-tengah liter ini rembes bener sesuai dengan perkiraanku olehnya pasti berkurang kan rembes terus mana kapan hari itu kan waktu belum makulas pagi hari itu kelihatan kerasaan atas banget di bawahnya di bawahnya kelihatan di bawahnya sekalian cek ahli personal karena udah lama banget ya ada ada setahunan setahunan lebih lah ini nih yang banyak pada berpendapat lain-lain untuk oligardon ada yang bilang jangan pernah ditap itu juga ada penemunya masing-masing kalau untuk oligardon ini aku udah ganti gunta-ganti ya dulu dari baru itu kan umur setengah tahun terus ditap itu karena untuk awal kan ada mungkin gram-gramnya dari baru kalau udah lama udah lama kan diganti terus penas rumbungnya patah itu ganti terus ini di Jogjodi udah ganti dua kali ya dari 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 baru alhamdulillah sudah kelar ini juga sudah sampai di rumah tadi aku sama ganti filter solar ya sama filter solar sama servis nih servisnya 120 tadi habisnya 605 ribu 605 ribu jadi laker setimpa terus filter solar tambah oligadana juga oligardon tadi dua liter jadi tinggal setengah ya tadi tinggal sedikit oligadanya ngejoknya malah banyak banget kelewatan aku tapi yawes lah nggak apa-apa masih aman jadi yawes lah itu ada sedikit hiburan dari saya video dari saya untuk proses perawatan yang mana terkadang itu kita tidak bisa memprediksi terkejuali untuk ini truk peganganku ini udah bisa diprediksi laker itu pasti setiap bongkar akan selalu ada salah satu yang diganti itu memang dikarenakan dari muatannya yang selalu berat jadi bersyukurlah untuk teman-teman yang mana bisa selalu membawa muatan ringan tidak seperti aku karena aku memang dari dulu awalnya mulai nyetir itu muatannya memang sudah berat ketemunya memang udah seperti itu jadi memang sudah terbiasa untuk di rafili trans pun juga udah terbiasa dengan muatan berat ya khususnya untuk luar kota karena kalau dibandingkan muatan berat yang lokalan jauh lebih berat yang lokalan seperti di daerahku terutama untuk muatan pasir jadi seperti inilah kira-kira untuk perawatan truk yang mana rutin harus selalu kita lakukan kita cek itu selain oli ya untuk oli itu setiap 3 red itu habisnya 470 itu kisaran 7000 km itu untuk aku jadi untuk PP Jogja Bali Jakarta selama tiga kali red tiga kali PP itu pulang diganti itu sudah rutinitas seperti itu oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati